Hai the time is 10 16 PM ya teman-teman kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih setup alam awalnya untuk aplikasi saytime di laptop atau PC Oke pertama-tama teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer file explorer item view list box read only to move to an item press the arrow keys kemudian teman-teman bisa cari file yang didownloadnya saytime yang didownload setelah didownload silahkan di ekstrak terlebih dahulu ini dia yang akan saya install kebetulan punya saya sudah saya ekstrak enter item view list box read only to move to an item press the arrow keys item view multi-select list box not selected install switch patch install pilih yang install enter shell folder view items view list box read only to move to an item press the arrow keys item view multi-select saytime 11 setup saytime 12 setup kd enter disini enter SP don't forget type time 11 setup dialogue nos of install system v2.46 nos of install system v2.46 nos of install system v2.46 next button to activate press space bar alt plus n langsung side next space I agree button to activate press space bar alt plus a press page down to see the rest of the agreement read only edit use your reading key to read the text tap that button to shift tap press page down basically I agree button to activate press space bar alt plus a pilih I agree Kemudian Di tab Pilih install Maka proses penginstaman Ini jangan di apa-apakan dulu teman-teman Kita akan memasukkan word crack Yaitu dengan tekan alt tab Untuk berpindah halaman Kemudian Teman-teman masuk patch Folder patch Di bawahnya folder install Nah kemudian Copy file Copy file SayTime name Saya akan copy Kemudian Masuk ke Data C Atau local disk C Kemudian masuk program file Program file yang kedua ya Kemudian di enter Setelah itu Cari Say the time Dengan klik Tombol S Kemudian enter Setelah itu paste di sini Paste it from clipboard Replace or skip files Copying one item from patch To say the time interrupted Zero percent complete The destination already has a file name Say time name X Replace the file into destination Button to activate Press space bar Ini minta replace Di spasi saja Space Copying one item from patch To say the time Zero percent complete Pause the operation Check box not checked To check press space bar Destination folder Access denied Copying one item from patch To say the time interrupted Zero percent complete Continue with automatic Administrator rights button To activate press space bar Oke tekan spasi lagi Space Copying one item from patch To say the time Zero percent complete Pause the operation Check box not checked To check press space bar Not checked unavailable Say the time Explorer pane Folder layout pane Shell folder view Items view Multi select list box Not selected chimes Nah maka Cracknya sudah Terpasti di situ ya Kemudian teman-teman bisa masuk Ke Alt tab Say the time eleven set up Set up lagi Set the time eleven set up Dialogue Nolsoft install system Be 2.46 Yes I want to restart my computer Now radio button checked One of two To change the selection Press up or down arrow Nah ini Setelah penginstallan Teman-teman Laptop Teman-teman Minta untuk di restart Oke saja Tap No I will restart Finish button To activate press space bar Alt plus F Dengan tekan finish Gitu teman-teman Dan silakan Pause video ini Dan komputer kamu Akan nge-restart Nah setelah proses penginstallan selesai Dan komputer kamu sudah di restart Maka kita akan melangkah ke setting Saya akan menerangkan Cara settingannya Satu persatu Sepengetahuan saya Teman-teman bisa Klik Windows B Atau start menu B Windows B Notification Chevron Button to activate press space bar Kemudian Panah atas Action center button to activate press space bar System clock 23.41 20.04 20.18 Clock Nah setelah di system clock Teman-teman Tekan tombol Aplikasi Application Context menu File menu Save the time to navigate Press up or down arrow T Kemudian pilih Bawahnya Panah bawah sekali Settings Setting Di enter Ini kalau untuk tampilannya Gak usah diapa-apakan Time synchronization page Automatic synchronization Easily ensure that your computer's time is always accurate Adjust the time when say the time first starts Check box not check To check press space bar Alt plus S Teman-teman bisa Menekan control tab Untuk berpindah ke halaman berikutnya Untuk setelan kedua Untuk setelan kedua ini Gak usah diapa-apakan Kemudian control tab lagi Nah ini untuk Yang menyebutkan Waktu ya Saya akan mulai Contohkan mulai atas Teman-teman bisa Coba disini Dengan tekan tab Dengan tekan tab Ini volume Itu relatif ya Tergantung teman-teman Tab lagi Nah ini sample Tekan spasi Space Space The time is 11 45 PM Nah itu dia Kemudian Mundur dengan shift tab Dan nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri Untuk suara Suara Voice nya Teman-teman pengen Yang mana Ada 10 Ada 10 macam Oke kita langsung lanjut Itu biarkan saja Dicek Nah Di sini Ada pilihan 4 Hour Itu untuk 1 jam Defaultnya di hour Atau 1 jam sekali Dia bunyi Half hour Half hour Itu untuk 30 menit sekali Bunyi 15 menit 15 menit 10 menit 10 menit 5 menit 5 menit Oh ternyata ada 5 Saya memilih Half hour Kemudian Setup And add startup Itu di cek saja Say the day every Ini untuk tanggal Tapi Jika ini di cek Maka Tanggal Yang akan disebutkan dulu Bukan Jam Kalau saya tidak Saya cek Itu juga di cek saja Itu biarkan saja Nah ini untuk nada Awal Sebelum Voicenya menyebutkan Time Ada Tiktok Ada Ting Westminster Chime Westminster Chime Saya akan coba yang ini Nga Begitu Saya pilih TikTok Relatif, tergantung teman-teman Mau pilih yang mana Nah ini untuk penyebutannya Ada the time is Ada It is Saya pakai the time is Tap lagi Ini ada beberapa pilihan Ada 24 jam Tipe formatnya Tapi saya lebih suka yang default Itu dia 12 malam Kemudian di tap lagi Tap date announcement format Combo box apostrophe it is 2 of 5 To change the selection use the arrow keys Ini untuk menyebutkan menitnya Apostrophe it is Apostrophe on Apostrophe it is Apostrophe on Apostrophe it is Apostrophe on Apostrophe the date is Apostrophe the date is None Oke, itu biarkan saja Kemudian teman-teman bisa panah kanan Other atau lainnya Menu ini kayaknya gak usah diapa-apakan lagi Kemudian OK, spasi Nah, begitulah teman-teman Cara setting say the time Di laptop atau PC Kamu semua Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Terus dukung channel saya Sampai jumpa lagi Di tutorial saya berikutnya Silahkan ambil link aplikasinya Di deskripsi video ini Bye-bye